Ya banyak cara untuk menikmati minum teh, salah satunya di sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah dengan menyuguhkan tradisi leluhur minuman teh tudung atau berselimut. Dan teko yang dihidangkan selalu dibungkus selimut tebal. Hal ini dilakukan untuk membuat teh selalu panas. Uniknya meminum teh, bagi penikmat teh harus memakan sedikit gula aren. Sekilas pembuatan minuman teh ini tak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Namun uniknya, di sebuah kafe di Kaki Gunung Sumbing di Desa Genitok, Jamatan Windusari ini, teh disajikan dalam balutan selimut atau tudung. Ya, sajian teh tudung atau selimut ini tak lain untuk melestarikan dan mengenalkan kembali tradisi minum teh leluhur zaman dulu. Jadi kita beri nama teh tudung hanya untuk meneruskan warisan nenek moyang, kebiasaan nenek moyang yang sudah mungkin terlupakan sekarang. Jadi dari kebun-kebun di belakang atau tegalan-tegalan itu ada yang nanam teh, bukan perkebunan teh ya, tapi hanya tanaman seling, selingan aja. Jadi kita ambil teh dari situ dan dimasakkan sendiri. Menikmati teh tudung ini pun ada caranya, yakni sebelum meminum teh, penikmat teh harus memakan sedikit gula aren, selanjutnya disusul meminum teh. Hal ini dilakukan terus-menerus. Saya teringat masa kecil saya, masa kecil saya waktu itu nenek saya suka bikin teh pakai tudung gini. Kemudian tehnya memang khas ya, jadi dari asli sini diminumnya juga disangre, jadi rasanya beda. Dan rasanya juga enak, nikmat, ditambah dengan suasana yang dingin-dingin seperti ini, kayaknya ini bakal kembali lagi ke sini. Kenikmatan minum teh di daerah dingin seperti ini semakin lengkap dengan sajian ketela goreng, pisang goreng, nasi jagung, hingga nasi gurih bunga telur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, INews melaporkan.